Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my student, how are you today? Alhamdulillah, I hope all is well Today we learn about Idhar Wajib Hari ini kita akan belajar materi tajwid yaitu tentang Idhar Wajib Atau dinambakan juga yaitu Idhar Mutlat Nah, sebelum kita mulai belajaran hari ini, mari kita membaca doa dahulu Before we start our lesson today, let's say basmala together Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita mulai belajaran hari ini Oke my student, hari ini kita akan belajar tentang Idhar Wajib Atau dinamakan pula Idhar Mutlat Nah, jadi hukum bacaan Idhar Wajib ini merupakan salah satu jabang dari hukum bacaan Idhar Yang mana harus belajar dengan jelas, terang, dan tanpa demu Nah, hukum bacaan Idhar Wajib ini berlaku apabila tanda nung sumun atau tanming bertemu dengan salah satu huruf Idhar Wajib Dalam satu kata atau tersambung dan dibejar dengan jelas atau terang Nah, huruf Idhar Wajib ini ada empat Yaitu huruf Ia, huruf Nun, huruf Mim, dan huruf Wawu Oke, anak-anak apakah ingat keempat huruf tersebut sama dengan huruf bacaan apa? Ya, betul Sama dengan huruf bacaan Idhar Wajib Lalu, apa bedanya dengan bacaan Idhar Wajib Nah, perbedaan dari bacaan Idhar Wajib Ataupun Idhar Wajib Terletak pada susunan katanya Kalau Idhar Wajib Apabila nung sumun atau pun karunin bertemu dengan salah satu keempat huruf tersebut Dan terdapat dalam satu kata atau tersambung Sedangkan Idhar Wajib Nung sumun atau pun karunin Tidak terdapat dalam satu kata dengan huruf omat tersebut Oke, agar anak-anak lebih paham Sebaiknya mudah akan memberikan contoh Contoh bacaan pada Idhar Wajib Hanya terdapat empat kata di dalam pangkuran Nah, apa saja kata tersebut? Yang pertama, yaitu kata dunia Nung sumun bertemu dengan huruf omat tersebut berada dalam satu kata dengan huruf omat tersebut Bukan sinwalu Bukan Tapi yang benar yaitu sinwalu Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada riwalu Sama ya, nung mati bertemu dengan huruf omat tersebut berada dalam satu kata Dan contoh kata yang keempat, yang terakhir yaitu kata bunyana Nah, nung sumun bertemu dengan huruf omat tersebut berada dalam satu kata yang terbaca dengan jelas Bukan sumar ya, bukan dun Bunyana Nah, yang benar yaitu bunyana Nah, dari empat kata bacaan Idhar Wajib tersebut Contohnya ada di surah Quran surah Al-Baqarah ayat 86 Yaitu kata dunia Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 99 Ada kata kimwa nu Nah, di kata suingwa nu Ada di surah Al-Baqarah ayat 4 Dan yang terakhir kata bunyana Contohnya ada di surah Al-Baqarah ayat 4 Nah, Alhamdulillah kita tadi sudah belajar tentang Idhar Wajib atau Idhar Mutlak Nah, anak-anak bisa membedakannya berbedaan dengan Idhar Wajib ataupun idhokum bingunan Karena hurufnya sama Ada empat, yaitu hurufnya nun, mim, dan wawu Bedanya adalah apabila nun, mim, atau nun, pan, mim bertemu dengan keempat huruf tersebut Dan berada dalam satu kata Maka dibaca dengan jelas atau terang Yang disebut dengan bacaan Idhar Wajib Sedangkan itu bomby, hun, nun, sukun, dan mandi tersebut Berada tidak dalam satu kata Atau terpisah dengan huruf keempat tadi Dan dibaca dengan ke-denung Bagaimana? Anda sudah paham ya? Oke, good job Karena mengetahui di teman dan semua anak itu hebat Oke, selamat belajar anak-anak Cukup siap di pelajaran hari ini Mari kita tutup bersama-sama Before we close our lessons today Let's say ham jalan together Alhamdulillahirrobbilalamin Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!